Hai guys, jangan lupa klik kombol dan jangan lupa klik like, komen, dan share ke teman-teman kamu Selamat menansikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi hari ini aku mau kolaborasi sama mama aku Mama aku ini udah menikah sama ayahku ya Udah 21 tahun ya mayah Nah, jadi udah tau dong pahit manisnya, pernikahan, dan lain sebagainya Jadi kita mau diskusi nih Mak, tentang awalnya, tentang pernikahan, dan lain sebagainya Nah, jadi yang pertama tuh aku mau nanya, kalau arti pernikahan menurut mama itu apa sih Mak? Maknanya? Perjuangan untuk menentukan kebahagiaan, mencapai ketujuan pernikahan itu Menjalani segala semua proses dalam pernikahan itu suka-dukanya Nah, kalau kriteria calon mantu idaman mama itu seperti apa sih? Ya, calon keterianya itu soleh yang utamanya Mencaling mencintai Menjadi imam untuk anak dan cucuku Amin Itu aja permintaanku Kalau masalah akhlak pasti ya mayah Akhlak pasti Tahu di saudara, family, keluarga Sama aja Kalau maunya mama itu, itu kan ada calon yang datang sama Repi nih Mak, sama mama Mama maunya mahar yang tinggi, apa yang rendah? Ketentuan dari agama Soal mahar, ketentuan dari agama, tak perlu banyak-banyak mahal-mahal Kalau ngutang sana, ngutang sini Kalau Repi kan anak perempuan satu-satunya di keluarga mama Keluarga ini Nah, perasaan orang tua tuh ngebayangin ngelepas anaknya, menikah sama orang lain Terus nggak tinggal lagi di keluarga ini, gimana sih Mak perasaannya? Perasaan Mak selalu khawatir Sebab Mak sudah menjalani pahit Pahit garam, pahit manis, apa-apa semua yang sudah dialami Jangan sampai terjadi kepada anak saya perempuan Sedih juga ya, Mak ya Permintaan Mak, kalau udah menikah itu carilah jodoh yang saling mencintai Jangan kita mencintai Kenapa? Kalau kita mencintai, suatu saat kita yang tergila-gila Kalau kita saling mencintai, disitu saling kepercayaan Kalau menurut mama, resepsi itu penting nggak sih Mak? Nah, resepsi pernikahan itu yang penting, esanya aja kita ambil Kalau udah diketentuan dari yang kuasa, kita mau rame-rame resepsi Kita terima Alhamdulillah, tapi kalau untuk permintaan Mak tidak ada Tapi kalau misalkan ada omongan tetangga nih Mak Eh, Mak Repi tuh katanya punya lah uang ya Katanya punya uang, tapi kok nggak mau hajatan gitu Misalkan suatu saat, Repi nggak ngadain resepsi gitu Mak Bersoalan itu terserah orang mau ngomong apa Yang penting pernikahan sudah sah Orang mau ngomong ini, mau itu Yang penting sudah menurut aturan agama Tidak ada permintaan lain Yang mau bicara soal ini, pesta nggak pestanya, rame nggak rame Pokoknya udah sah dari agama negara Selesai Kan mama ini pernah ya, kayak nggak disetujuin sama mertua Kayak nggak suka gitu mertua sama menantunya Kira-kira itu penyebabnya apa sih Mak Kalau di keluarga-keluarga lain kan juga begitu Kadang mertua nggak suka sama menantunya gitu Kalau mertua tidak senang sama kita Ada yang kekesalahan dari kita Tapi jangan kita anggap kita selalu baik sama mertua Balasannya harus baik Harus baik Nggak dimakan makanan kita Kita kasih makan terus, dikasih terus Duit, apa-apa yang penting Kita selalu mau baik Jangan dianggap mertua itu jelek Anggap lama sendiri Itu ya, salah satu cara meluluhkan hati mertua gitu ya Pak Iya, betul Harus nggak sih Mak, kalau orang menikah Itu harus pisah rumah sama mertua atau orang tuanya sendiri itu harus nggak? Itu kalau sebenarnya diharuskan, karena mandiri Tapi kebanyakan kita itu Belum tentu kita mandiri Orang tua selalu waspada Jadi dicampurkan dulu sama orang tua, sama keluarga dulu Setelah ada kemampuan baru mau dipisahkan Yang seharusnya positifnya aja kita itu suruh mandiri Kalau bisa Ya kalau nggak bisa apa boleh buat Harus nyampur sama keluarga dulu Tapi ada kasus-kasus lain yang nyampur sama mertuanya gitu Mak ya Sering ada konflik gitu Mak? Itu positif ada Positif ada ya Mak ya? Positif ada Tapi kita menanggapi dengan tenang Dengan baik gitu ya Mak? Dengan baik, pokoknya selalu kita anggap baik Jangan kita berbicara aib kita kepada orang lain Susah senang ngelakor sama orang tua Sama suami Jadi aman Kalau kita bicara di luar Positifnya nambah-nambah terus Cerita-ceritanya Suami itu kan pasti ada gaji ya Mak? Bekerja gitu kan Nah uang suami itu seharusnya Dikasihkan 100% ke istri Atau ada pegangan gitu Mak? Ada pembagian? Ngeliat dulu istuaminya Kalau suaminya udah menyerahkan sama kita semua Kita kan harus ngasih dia juga duit Kasih kalau uangnya 500 ribu Positifnya kasih 100 buat jajan 400 buat kita Kalau udah dikasihkan sama kita Ya bisa-bisalah kita ngaturnya Penyebab suami istri bertengkar itu apa aja sih Mak biasanya? Macam-macam Banyak ya Mak ya? Banyak Soal keuangan Soal cemburu Soal perempuan lain Banyak macamnya Yang positifnya keuangan Sering ribut Kalau cara kita menyikapinya itu gimana Mak? Harus kita tenang Diberbicarakan dengan baik Uang kita gak ada Beras kita gak ada Gitu ya Mak? Ya Jangan tiba-tiba panas sama panas gitu Jangan Ya omongkan baik-baik Kita gak punya duit Mau bayar listrik bayar apa Nah kalau pendapat Mama tentang Ada nih ya sebagian orang yang kriterianya Ah saya harus menikah sama suku Jawa gitu Harus menikah sama suku Mesuji Atau gitu Menurut Mama itu gimana sih Mak? Tergantung dari jodoh Kita tidak menentukan Mau cari orang kaya Orang miskin Itu satu-satu hal yang paling penting Saling mencintai Itu aja Gak perlu orang kaya Orang Jawa Orang Sunda Yang penting seagama Itu aja Seagama Ahlaknya bagus Bagus Kalau seorang istri itu Mak Menurut pandangan Mama Arus Bekerja Atau Tetap di rumah Tergantung dari suami Tergantung dari suami ya Mak? Kalau suami kita mengizinkan Kita kerja perkantoran Atau kerja dagang Kalau kita disuruhnya berdagang Atau suruhnya kerja Arus diperhatikan suami Makan Tidur Tempat tidur Tempat minum airnya itu Makan Pokoknya semuanya pakai Arus Diiming semua Diperhatikan semua Walaupun dia nyuruh bekerja Kalau inisiatif dia sendiri Ingin bekerja gimana? Kalau dia nyuruh gak bekerja Ya apa boleh buat Yang penting dia sanggup Untuk masa depan kita Semuanya harus diberbicarakan Dengan baik Bermusawara Kalau repi berhatiin ya Mak ya Kalau mama sama ayah Kalau lagi marahan Lagi marahan Tetapi yang aku salut itu Mama selalu merahatiin gitu Minum Makan Makanya ayah itu selalu disiapin Walaupun dalam keadaan marah gitu kan Kenapa itu mak Kira-kira menurut pandang mama Kenapa kita harus kayak gitu? Karena kita begini Kita kan udah ketahu agama ini Hukum agamanya kayak mana Kalau kita gak tahu Bagaimana kehidupan kita Suami itu mencari duit Perhatikan Walaupun kita keadaan marah Seharus itu diharuskan gitu Walaupun kita marah sekayak mana aja Harus diperhatikan Harus dilayani dengan baik Harus dilayani dengan baik Walaupun kita tidak saling tegur sapa Yang penting kita kasih makan Kasih minum Kan kalau perempuan ini ya Mak ya Datang ke keluarga Dari Mempelai laki-laki gitu kan Ke keluarga laki-laki Suami lah ya Kayak merasa canggung gitu Mak Gimana caranya Supaya kita gak canggung gitu Mak Seolah-olah kita anggap Keluarga kita sendiri Anggap keluarga sendiri Lama-kelamaan Memang pertama itu kita sering canggung Lama-kelamaan kalau kita lama Pekerjaan orang itu dibantu Seolah-olah itu di rumah kita sendiri Perasaan kita Jadi gak merasa canggung Kalau kita sombong Gak mau bekerja Gak mau negur Itu perasaan kita sendiri yang canggung Keluarganya gak menerima gitu Mak Kita harus melihat dulu Suami kita Kalau suami kita perhatikan Kita merasa bodoh lah Suami keluarga dia Yang penting kita baik Kepala keluarga dia Yang penting dia sayang Yang penting kita sayang Suaminya Jadi gak penting lah Kalau keluarga itu benci Kita mau benci lagi Kalau cara pendekatan Antara menantu sama mertua itu Gimana sih Mak Aris Supaya kayak anak Dianggap anak sendiri Atau dianggap ibu sendiri Itu gimana Caranya Kalau caranya itu Lihat dulu Makan mak itu diperhatikan Makan mertua gitu Makan mertua itu dikasih makan Mak mau makan Pakaiannya ada kotor Dicucikan Semuanya itu dikerjakan semua itu Itu kayak anak sendiri Kalau dia sedang nyapu Kita pegang sapunya Kita-kita yang nyapu Kalau dia nyuci piring Kita yang nyuci piring Itu seperti anak sendiri Anak kandung sendiri itu Mertua sama anak Yang penting kita bisa Tapi kalau kayak gitu Bukannya kayak pembantu gitu Mak Enggak lah Enggak kayak pembantu Pokoknya itu Kerajinan kita Kebaikan kita itu Udah tahu Yang kuasa bukan dibuat-buat Jadi yang kuasa itu udah tahu Kalau kita mertua baik Ada pakaiannya kotor Kita cucikan Kalau kita misal rumah Jalan ke rumah dia Kita sapukan Kita bersihkan Mertua itu aja Sejelek-jelek mertua Pasti lulu artinya Dengan cara itu ya Dengan cara itu Kalau pesan mama Buat Orang-orang yang belum menikah Atau Buat saya lah Buat anak mama nih Yang belum menikah gitu Pesannya apa Mak? Kalau menikah Hati-hati Dalam keadaan keuangan Keributan Dijaga Kecemburuan Uang dijaga Diperhatikan Jangan sampai boros Lihat keadaan suami Jadi gak ribut Kalau ada Kata-kata Suami marah Kita diam Jangan kita Ini jawab Setelah sudah selesai Kita tanya Apa yang dimarahkan Itu apa Jadi kalau kita mau Menuju rumah tangga Itu memang banyak Liku-likunya Susah Senang Setiap kita nikah Itu pasti ada cobaan Ada semua Cobaan Tidak ada yang utuh Menikah itu Kecuali diri kita sendiri Yang mengubahnya Kalau tentang Kasus KDRT Kalau ada suami yang Ringan tangan Itu gimana sih Kita kan gak tahu nih Setelah menikah Kelakuan asli dia gimana Setelah menikah Barukan tahu Sifat asli dia gimana Kalau dia ringan tangan Gitu mak Dikit-dikit mau Nampar Atau gimana Kita serahkan aja Kalau kita gak senang lagi Serahkan mau polisi Kalau enggak Ditanya dulu Kalau mau berubah Ya Kita tunggu Tapi jangan sampai terjadi lagi Laki-laki itu Kalau sudah satu kali Nampar Sekali menikah Itu sekali Nampar Mau nampar terus Gitu ya Kalau dia pertama Udah sering nampar Sering nabok Gak usah lah Setiap mau ribut Pasti nampar Tapi kalau dia Suami yang sering Lempar barang Positif Setiap ribut Lempar barang Banyak Jadi mau hati-hati lah Nikah itu Dilihat-lihat dulu Keadat akhlaknya Kayak mana Agamanya Baru kita itu tahu Menikah itu Jangan asal menikah Kalau ayah itu kan Tipenya Bukan yang ringan tangan Gitu ya Bukan juga Yang dikit-dikit Kalau marah Melempar barang Juga bukan Jadi ayah itu Tipenya yang Kalau marah Nangis gitu Teman-teman Jadi kalau Marah itu nangis Kalau menurut mama Itu bagus Kalau laki-laki Kok nangis Dia marah Dia kalau dia marah Kok nangis Bagus Benernya itu Dia kesalnya Gak mau Lempar barang Gak mau Ringan tangan Bagus Kesalahan dia itu Dilimpahkan dengan air mata Jadi bagus Carilah suami itu Yang kayaknya Ayah itu Orangnya sabar Gak punya duit Gak punya duitnya Sabar Nyari duitnya Jadi carilah Kayak ayah Itulah orangnya Terima kasih buat mama Udah mau collab Sama Repi Sama anaknya Yang paling cantik Semoga bermanfaat Semoga juga Ilmunya nyampe Ke teman-teman Dan Apa ya Yang positifnya Diambil Yang negatifnya Dibuang Terima kasih Udah menonton Tayangan ini Jangan lupa Klik like Comment Subscribe Dan aktifin Tombol Lonceng notifikasinya Dan Kalau kalian merasa Video ini bermanfaat Jangan lupa Di share ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa